Baik teman-teman kita akan mempelajari pelajaran kimia. Pelajaran kali ini kita akan membahas tentang atom. Nah mungkin teman-teman udah ada yang tau atom itu apa kira-kira ya. Nah jadi untuk memudahkan kalian dalam memahami atom, anggap aja atom ini sebagai butiran-butiran yang sangat kecil. Butiran-butiran kecil yang lebih kecil dari butiran-butiran debu. Nah jadi kalian anggap aja atom ini sebagai butiran. Nah kalian tentu tau bahwa di dunia ini ada tiga materi dasar, yaitu materi yang berbentuk padatan, materi yang berbentuk cairan, dan juga materi yang berbentuk gas. Nah materi-materi tersebut tersusun atas butiran-butiran atom yang sangat kecil sekali. Jadi batu itu batu termasuk materi padat. Batu itu tersusun atas butiran-butiran atom yang sangat kecil sekali. Yang bertumpuk di situ sehingga batu menjadi sangat keras. Contohnya lagi air. Air juga tersusun atas butiran-butiran atom yang sangat kecil. Juga udara yang kita hirup. Udara yang kita hirup tersusun atas butiran-butiran atom kecil. Jadi segala materi yang ada di dunia ini tersusun atas atom-atom butiran-butiran atom yang sangat-sangat kecil. Kecilnya melebihi dari debu. Nah sekarang kita bahas atom itu sebenarnya apa. Nah jadi asal mulanya atom ini ditemukan atau digagas oleh seorang filsuf asal Yunani, filsuf Yunani kuno yang bernama Democritus. Jadi Democritus ini beranggapan bahwa segala sesuai titul itu pasti ada penyusunnya. Nah makanya dia menamakan penyusun dasar itu sebagai atom. Artinya atom ini berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, ah tidak, tomos dibagi-bagi. Jadi atom ini adalah struktur dasar yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Jadi contohnya, contohnya kalian ibaratkan selembar kertas. Selembar kertas masih bisa kalian sobek-sobek lagi kan menjadi potongan-potongan kecil. Semakin kecil, semakin kecil, sampai akhirnya semakin kecil dan sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah itulah gambaran tentang atom. Jadi atom ini struktur yang sangat kecil, struktur yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Yang digagas oleh filsuf asal Yunani kuno yaitu Democritus. Jadi si Democritus ini bilang bahwa segala sesuatu tersusun atas atom. Atau bagian-bagian yang sangat kecil yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah tadi kan di awal sudah dibilang bahwa segala materi itu tersusun atas materi padat, cair, dan gas. Solid ini materi padat, liquid ini materi cair, dan gas. Jadi yang membedakan antara materi padat, cair, dan gas adalah kebentuk kerapatan dari atom-atom itu sendiri. Semakin padat suatu materi maka semakin rapat atom-atom yang melekat. Semakin cair, maka akan semakin renggang. Dan gas sangat renggang sekali. Jadi semakin padat bentuk suatu materi, akan semakin rapat jarak antara atom-atom tersebut. Nah yang cair kita lihat disini agak sedikit renggang dan gas sangat renggang. Jadi membedakan antara tiga materi tersebut adalah bentuk kerapatan atom-atom yang ada di materi tersebut. Nah pada awalnya, atom ini dianggap sebagai partikel yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan teknologi, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, diteliti bahwa ternyata atom itu masih tersusun atas partikel-partikel dasar. Yaitu proton, neutron, dan elektron. Jadi sebenarnya atom ini yang awalnya dikira sudah tidak bisa dibagi lagi, ternyata masih terdapat bagian-bagian kecil. Yaitu yang disebut proton, neutron, dan elektron. Proton ini adalah atom, adalah partikel yang memuat muatan positif. Neutron ini partikel yang memuat muatan netral. Dan elektron adalah partikel yang memuat muatan negatif. Jadi dalam sebutir atom ada positif, negatif, dan netral. Nah, proton dan neutron ini berdekatan, letaknya menyatu. Disebut sebagai nukleon. Nukleon ini adalah inti atom. Nah, kita lihat gambarnya ini. Nah, jadi yang merah ini neutron, partikel yang bermuatan netral. Yang biru ini proton, partikel yang bermuatan positif. Dan yang hijau ini elektron, partikel yang bermuatan negatif. Nah, ini adalah atom, struktur atom. Jadi di tengah ini disebut nukleon. Nukleon ini adalah inti atom. Inti atom ini dihinggapi, diisi oleh proton dan neutron. Sementara elektron, elektron berputar mengelilingi inti atom ini. Jadi di atom ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 elektron. Ada 1, 2, 3, 4, 4 proton. Dan 2, 3, 4, 5, 5 neutron. Jadi di tengah ini disebut sebagai inti atom atau nukleon. Yang diisi oleh proton dan neutron. Sementara elektron berputar mengelilingi inti atom ini. Nah, jadi dia tidak diam. Berputar. Nah, ini gambar ini nanti akan berkembang. Ini hanya untuk memudahkan kalian dalam memahami atom. Nanti gambar atom sebenarnya lebih spesifik lagi. Nah, seperti inilah pengertian dasar tentang atom. Jadi atom itu pada mulanya dianggap sebagai partikel yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Atom. Tidak, atomos dibagi. Selanjutnya, bahwa atom itu penyusun segala materi. Baik itu solid, padat, liquid, cair, atau gas. Cuma yang membedakan adalah kerapatan jarak antara atom-atom tersebut. Lalu seiring bertambahnya teknologi, ternyata atom itu tidak, atau atom itu bukan partikel yang berdiri sendiri atau tidak bisa dibagi lagi. Tapi masih bisa dibagi menjadi proton, neutron, dan elektron. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang notasi atom. Jadi atom itu ada lambangnya. Nah, lambangnya seperti ini. AXZ. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Nah, X adalah lambang atom. Jadi atom itu tidak cuma satu. Ada banyak jenis. Sangat banyak. Contohnya, atom yang kita hirup itu atom hidrogen. Berarti nanti X-nya H. H itu aturnya hidrogen. Misalnya, garam. Garam itu NaCl. Natrium klorida. Berarti nanti di sini Na dan Cl. Garam itu Natrium klorida. NaCl. Selanjutnya, misalnya lagi nanti ada materi yang disebut belerang. Belerang itu S. Sulfur. Nanti di sini berarti S. Nanti ada notasi-notasinya. Notasi dari setiap atom. Karena jumlah atom itu sangat banyak. Jadi, X lambang atom. A ini masa atom. Z ini nomor atom. Masa atom adalah jumlah nukleon dalam atom. Tadi sebelumnya kita sudah bahas nukleon itu inti atom. Jadi, yang dimaksud dengan masa atom adalah berapa banyak nukleon dalam sebuah atom. Sementara nomor atom adalah jumlah proton atau elektron dalam suatu atom. Jadi, dari satu atom itu kan tadi kita hitung ada berapa jenis proton, ada berapa banyak elektron. Jadi, setiap atom itu berbeda-beda. Jumlah nukleonnya berbeda-beda. Jumlah protonnya berbeda-beda. Jumlah elektronnya berbeda-beda. Nah, contohnya seperti ini nih. 39, 19 K. K ini adalah atom kalium. Jadi, K ini jenisnya kalium. Masa atomnya 39 dan nomor atomnya 19. Jadi, K ini kalium dengan masa atomnya 39 dan nomor atomnya 19. Ada lagi yang lain. Nah, contohnya Na. Na ini natrium. Natrium ini masa atomnya 23 dan nomor atomnya 11. Jadi, ini masa atom ya. A, masa atom. Diletaknya di atas, masa atom. Z, nomor atom. Letaknya di bawah. Berarti, masa atomnya 23, nomor atomnya 11. Selanjutnya ada Ca. Ca ini kalsium. Kalsium ini masa atomnya 40, nomor atomnya 20. Ada lagi yang lain. H, E. H, E, H, E. H, E. Ini adalah helium. Atom helium. Masa atomnya 4, nomor atomnya 2. Selanjutnya ada lagi M, G. M, G ini magnesium. Magnesium itu masa atomnya 24, nomor atomnya 12. Nah, ini bukan cuma ini. Ada banyak. Dari mana kita tahu berbagai jenis nama-nama atom? Nanti akan ada yang namanya tabel periodik. Ini namanya tabel periodik susunan atom. Tabel periodik atom. Jadi, ini adalah atom-atom semua. Nah, ini ada atom H, L, I, N, A, K. Banyak. Ini harus kalian ingat. Tidak harus kalian apal. Tapi, ingatlah. Harus diingat. Jadi, ini atom. Tuh, ada banyak. Nah, di sini juga nanti ada nama-nama atomnya. Tulisan di bawah ini. Kayak T, I. T ini titanium. C, R ini chromium. M, N ini magnesium. M, N ini apa nih bacanya nih? Tidak kelihatan. F, E ini besi. Terusnya, selanjutnya. B, A ini barium. C ini karbon. B ini buron. H, E ini. Yang tadi, H, E itu helium. Nah, jadi sangat banyak sekali. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membaca tabel periodik ini. Nah, kalau sebelumnya kan ini sudah kita susun seperti ini. Sudah gampang bacanya ya. K, 39, 19. Nah, itu tadi adanya di sini nih. Tuh, di sini. C, A itu di samping K, kalsium. Nanti juga ada cara bacanya biar ngapalnya lebih gampang. Kayak ini. H, E, N, E, A, R, K, R, X, E, R, N. Nah, ini cara yang ngapalnya nanti kita bikin sebuah kalimat yang gampang diingat. H, E, N, E, A, R, K, R, X, E, R, N. Ngapalnya jadi, Heboh negara Arab karena seksi ratunya. Nah, seru kan belajarnya nanti setiap ini ada kalimat penghubungnya. Ini baru salah satu aja. Heboh negara Arab karena seksi ratunya. Nanti setiap ini akan kita pelajari. Nah, nanti pelajarannya akan lebih seru lagi untuk pelajaran kimia ini. Jadi, ini namanya tabel periodik unsur yang berisi atom-atom. Nama-nama atom. Nama-nama atom-atom.